Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, ada banyak pergumulan yang harus kami lewati. Tapi di tengah-tengah itu biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Hati kami tetap berpegang pada Tuhan dan tetap percaya akan janji penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan sukacita karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu akan menolong kami. Dan Tuhan biarlah pada malam hari ini ketika firman Tuhan dibagikan, sekali lagi kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan sebagai orang-orang percaya di dalam melewati masa-masa sulit kami. Terima kasih ya Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami karena kami siap mendengar. Amin. Tuhan, gak adil nih. Saya berdiri, Bapak Ibu duduk. Dari tadi saya berdiri, jadi saya berdiri terus dari awal sampai tengah, gak silahkan duduk. Harusnya saya juga duduk ya Miss ya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Masmur, pasal yang ke-13, ayat yang ke-2 sampai dengan ke-3. Masmur, pasal yang ke-13, ayat yang ke-2 sampai dengan ke-3. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Masmur, pasal yang ke-13, ayat yang ke-2 sampai dengan ke-3. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku menikikan diri atasku? Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin pertanyaan pemasmur yang tadi kita baca pernah menjadi pertanyaan kita. Ketika hidup kita terasa pahit, ketika pergumulan datang bertubi-tubi, persoalan sili berganti, kehilangan yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam hati kita. Pertanyaan berapa lama lagi Tuhan? Mengapa Tuhan ini terjadi mungkin terlontar dari bibir kita? Atau mungkin ada momen-momen di dalam hidup kita, kita merasa Tuhan itu tidak hadir di dalam kehidupan kita. Seolah-olah dia jauh sekali untuk kita gapai. Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak menemani kita. Bahkan dia seolah-olah diam. Dia tidak peduli sama kita. Pernah mengalaminya, Bapak-Ibu Saudara? Pernah? Pernah ya? Mungkin sudah terlalu banyak air malam yang kita habiskan menangis, mencari wajah Tuhan. Tetapi sepertinya dia tidak sedikitpun menghampiri kita dan menjawab kita. Ya tadi Bapak-Ibu Saudara bilang, pernah mengalaminya? Pernah. Saya tidak tahu seberapa dalam pergumulan Bapak-Ibu Saudara. Bahkan mungkin hari ini saya juga tidak tahu apa yang sedang Bapak-Ibu Saudara gumulkan, apa yang sedang Bapak-Ibu alami. Tapi ada seorang ibu yang pernah mengalami ini. Pertanyaan mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia alami. Seolah-olah dunianya runtuh. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia sendirian. Seorang diri di dalam kehilangan, di dalam keputusasaan, dan di dalam kepahitannya. Saya ingin kita saksikan videonya. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada saya hanya 27 tahun? Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan. Kenapa kau gak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin. Atau yang sering mendukakan hati orang tua. Kenapa harus juju saya, Tuhan? Kenapa harus juju? Lama saya gak ada perjawaban itu. Jujur ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal. Suka memberontak. Suka bantah. Tapi tidak dengan juju saya. Jujur anak yang sangat baik. Selalu dengar-dengaran gak pernah bikin susah orang tua. Ada tiga hal yang pasti saya rindukan ketika jujur gak ada. Gak ada lagi yang bilang, Ma, happy birthday, Ma. Panjang umur. Sehat selalu. Tuhan berkati, Ma. Gak akan lagi ada yang bilang, Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama. Dan gak akan lagi ada yang bilang, Ma, happy Mother's Day. Mama adalah Mama yang terbaik buat cucu. Sebagai orang tua hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar. Dia akan sukses. Dia akan menikah. Dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkendang lain. Ketika sakit cucu tambah parah, cucu menguatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, Ma. Mama gak usah sedih. Tuh semua orang akan meninggal. Sepatat atau lambat semua orang akan meninggal, Ma. Kita itu punya namanya karis kehidupan, Ma. Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu, kita cuma punya garis ini, Ma. Kemungkinan garis jujur gak sepanjang garis Mama. Intinya, Ma. Bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama gak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan jujur sudah melakukan semua ya, jujur. Bisa, jujur gak nyesel, Ma. Jujur gak nyesel. Detik saat itu saya tahu, Waktunya gak banyak. Jujur meninggal di pelukan saya. Dia bilang, Ma. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Mama yang setia, Ya. Mama yang setia. Dan dia meninggal di pelukan saya. Jujur. Jujur sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji memakan setia ikut Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat cucu. Karena Mama tahu Tuhan Yesus tahan cucu di surga. Supaya Mama teringat selalu akan cucu di surga. Mama bangga punya anak cucu. Mama sayang. Sama cucu, Mama sayang. Tunggu Mama di surga, ya, nak. Selamat jalan, nak. Selamat jalan. Saya yang ada di posisi Ibu tadi. Mungkin pertanyaan, mengapa Tuhan wajar sekali kita ajukan. Ketika penderitaan atau kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan, bertanyaan berapa lama lagi Tuhan? Mengapa Tuhan semua terjadi padaku? Apa Tuhan sudah tidak sayang padaku? Apa Tuhan sudah tinggalkan aku? Kenapa Tuhan begitu jauh daripada aku? Seringkali itu bermain dalam benak kita dan pikiran kita dan itu wajar sekali. Karena itu saudara malam hari ini untuk menjawab ini kita perlu mengerti dua hal. Yang pertama adalah faktor apa yang sering membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana sebaiknya kita menyikapi situasi ini. Saudara ada tiga faktor sebenarnya yang membuat kita sering bertanya dan meragukan kehadiran Tuhan ketika penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Saudara ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, pasti kita punya harapan kepada orang itu. Contoh ketika seorang pria dan wanita menjalin hubungan, pasti ada harapan bukan? Waktu Pak Dede menikah dengan Law Secauling, pasti Pak Dede punya harapan dengan Law Secauling, begitu juga dengan Law Secauling. Teman-teman saya yang belum menikah ketika mencari pasangan, pasti punya harapan nanti kepada pasangannya. Entah itu harapan supaya ada teman yang menemani dan tidak kesepian, harapan bisa melindungi kita, mengasihi kita atau mungkin di dalam ranah rohani. Kita punya harapan bahwa pasangan kita itu bisa melayani bersama-sama dengan kita dan bertumbuh dengan kita. Itu harapan-harapan kita. Dalam menjalin sebuah relasi, pasti kita memulai sesuatu dengan sebuah harapan, harapan-harapan tertentu. Nah, kalau harapan itu sampai tidak terwujud Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau sampai harapan kita itu tidak terwujud. Yang ada adalah pertengkaran, bahkan mungkin perceraya. Karena harapan-harapan yang kita inginkan itu tidak terjadi. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita juga membawa harapan-harapan kita kepada Tuhan. Mungkin kita berharap ketika saya percaya sama Tuhan, ketika saya ikut Tuhan, saya diberi hidup yang berlimpa-limpa. Saya diberi berkat yang berlimpa-limpa. Saya dikasih kesehatan yang baik. Saya tidak punya masalah dalam hidup saya. Saya senang terus. Saya suka cita terus. Di dalam pelayanan saya, saya disukai orang terus. Dan lain sebagainya, Saudara. Itu harapan-harapan kita kepada Tuhan ketika kita ikut Tuhan. Dan ketika cara Tuhan bekerja tidak sesuai dengan harapan-harapan itu, apa yang terjadi dengan kita? Kita menjadi putus asa. Kenapa? Karena harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh di dalam Alkitab, Saudara, adalah kisah Nabi Elia. Saudara tahu ya, kisah Elia ya. Setelah kemenangannya yang spektakuler atas ratusan Nabi Baal. Elia justru mengalami keputus asaan. Hanya gara-gara ancaman Isabel pada waktu itu. Dia bahkan dibilang ingin mati rasanya. Kenapa Elia ingin mati? Karena harapannya dia tidak terpenuhi. Elia berharap bahwa kemenangan di Gunung Karmel akan mengembalikan semua bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Elia merasa dirinya tidak lebih baik dari pendahulunya. Dia bahkan merasa bahwa dirinya saja satu-satunya orang yang masih menyembah Tuhan pada waktu itu. Sedangkan bangsa Israel enggak. Bahkan ketika dia ingin menemui Tuhan, dia berharap akan menemukan Tuhan itu dalam angin yang besar atau api. Ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Elia hanya dengan angin yang sepoi-sepoi, Saudara. Harapan yang tidak benar dan tidak tergenapkan seringkali membuat orang kecewa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan terasa ada sekali dan ada di dalam kejauhan. Dan itu yang dialami oleh Elia. Ketika harapannya dia tidak terpenuhi, dia merasa Tuhan jauh sekali. Makanya Elia menjadi putus asa. Begitu juga dengan kita, Saudara. Seringkali ketika harapan kita kepada Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Kita menjadi putus asa. Karena kita sudah punya ini nih, harapan-harapan Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan saya begini, saya begini, saya begini. Ternyata itu tidak bekerja dan akhirnya menjadi kita merasa Tuhan itu ada sekali, jauh sekali dengan kita. Ini faktor yang pertama, mengapa kita kadang meragukan kehadiran Tuhan. Yaitu harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, Saudara. Persoalan yang tidak terselesaikan. Salah satu harapan manusia terhadap Allah adalah kehidupan yang nyaman. Benar ya. Kita pengen nyaman, kita pengen aman. Ketika harapan ini tidak terjadi, kita dengan mudanya meragukan Allah. Kenapa? Karena penderitaan manusia selalu dikontraskan dengan kebaikan Allah. Tidak heran ketika persoalan itu bertubi-tubi datang seolah-olah tanpa jalan keluar, kita cenderung mempertanyakan keberadaan dan kebaikan Tuhan. Benar gak Tuhan baik sama saya? Ketika misalnya tadi ibu kehilangan anak, benar gak Tuhan baik? Kenapa Tuhan ambil jojo saya? Padahal dia anak yang baik. Dia anak yang taat, tidak pernah memberontak, kenapa Tuhan ambil? Kenapa gak anak orang lain aja yang narkoba? Itu persoalan yang tidak terselesaikan. Contohnya, Saudara, keraguan Yohannes Pembaptis di dalam Alkitab. Setelah dia ada di dalam penjara, Yohannes itu mulai mengalami yang namanya kebimbangan tentang status Yesus yang sejati. Lalu Yohannes mengutus muridnya untuk menanyakan langsung kepada Yesus, benarkah dia adalah Mesias yang dinantikah? Dan keraguan ini jelas mengaget, bukankah kalau kita lihat ceritanya ya, kelahiran Yohannes, Yohannes lahir itu sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Benar ya? Yohannes dulu yang lahir, baru Yesus lahir. Bukankah dia sendiri menyaksikan keajaiban pada waktu Yesus dibaptis. Mengapa Yohannes perlu mengirim utusan untuk menanyakan kepada Yesus? Jawabannya jelas, Saudara. Yohannes berada dalam penjara. Dia tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung. Dia sudah lama berharap bahwa Yesus sebagai Mesias akan meruntukkan kekuasaan Romawi, termasuk Herodes yang memenjarakan dia pada waktu itu. serta memberikan kelepasan kepada dia di dalam penjara. Dia bisa lepas dan berpenjara. Tetapi, apa yang dinantikan oleh Yohannes pembaptis tidak kunjung datang. Lalu kekecewaan dan keraguan mulai berkawan dengan Yohannes pembaptis. Jadi, Saudara, faktor yang kedua, mengapa kita kadang meragukan kehadiran Tuhan? Yaitu persoalan kita yang tidak pernah selesai. Karena kita merasa persoalan kita tidak terselesaikan. Lalu yang ketiga, Saudara. Kenapa kita meragukan Tuhan? Karena pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak terjawab. Berapa orang mungkin, mungkin masih bertahan dalam gelombang persoalan selama mereka punya jawaban. Kalau kita punya jawaban, misalnya kita punya satu persoalan, tapi kita punya jawabannya, kenapa sampai persoalan itu kita hadapi? Kenapa harus datang kepada kita persoalan itu? Itu kita punya jawabannya. Mungkin kita masih bisa bertahan. Ketika persoalan itu ada penjelasannya, kita masih bertahan. Tapi, Saudara, keadaan akan jauh lebih sukar kalau penderitaan-penderitaan itu timbul, lalu tidak ada jawabannya. Kenapa penderitaan itu timbul kepada kita? Sering merasa begitu, Saudara. Ketika satu persoalan timbul, tidak ada jawabannya. Kenapa sampai ada persoalan itu? Bagaimana sih aku menyelesaikan persoalan itu? Contohnya Ayub, Saudara. Ayub kita tahu semua kisahnya ya, rentetan penderitaan yang datang, pertama kali tidak menggoyahkan imannya Ayub. Dia tetap bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia bahkan siap menerima yang buruk dari Tuhan. yang menjadi pergumulan Ayub adalah pertanyaan teologis yang sukar dijelaskan. Mengapa orang benar mengalami penderitaan? Sama seperti orang-orang sejamannya. Ayub itu meyakini begini, kalau saya taat, maka saya dapat berkat. Kalau saya tidak taat, maka saya dapat kutuk. Nah itu yang ada di dalam pikiran Ayub. Kalau saya taat, berarti saya dapat berkat. Kalau saya tidak taat, saya dapat kutuk. Dan selama itu Ayub hidupnya taat sama Tuhan. Kenapa? Bukannya berkat, tapi malah kutuk. Selama itu, Saudara, dia mencoba meyakini hal itu. Dan hasilnya, tidak bisa diandalkan. Dia sangat diberkati dengan kekayaan dan keluarga yang besar. Di tengah deretan, kesusahan, kesulitan, penderitaan yang menghadang. Ayub tidak bisa menemukan jawaban itu. Yang dia gumulkan cuma satu, Saudara, sebenarnya. Jawaban dan kejelasan. Kenapa orang benar menderita? Mengapa orang benar dapat mengalami penderitaan yang semikian besar? Itulah inti dari seluruh kitab. Ayub. Pergumulan untuk mendapatkan jawaban, tapi tidak ia temukan. Pertanyaan, Saudara. Apakah mencari jawaban merupakan sesuatu yang salah? Tidak selalu salah. Tapi yang perlu kita ingat adalah, keterbatasan kita dalam memahami seluruh rencana-rencana Allah. Seperti Ayub, kita perlu belajar bahwa pasti ada alasan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Allah itu pasti memiliki alasan di balik setiap keputusan dan tindakannya. Hanya saja kadangkala Allah tidak mengungkapkan semuanya kepada kita. Dia memberi ruang untuk kita melatih iman kita sebenarnya ketika dia tidak menjawab kita. Tapi sayangnya kita sebagai manusia kadangkala tidak paham akan hal itu. Inilah faktor yang ketiga, Saudara. Mengapa kita kadang meragukan kehadiran Tuhan? Yaitu pertanyaan yang tidak terjawab. Saudara, tiga faktor ini. Harapan yang tidak terpenuhi, persoalan yang tidak terselesaikan, dan pertanyaan yang tidak terjawab dapat membuat kita merasa Tuhan jauh dari kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya, Saudara. Kalau kita sampai tidak bisa merasakan kehadirannya Tuhan, mungkin karena kita salah dalam memahami kehadirannya. Harapan-harapan kita mungkin tidak tepat, Saudara. Kita mungkin terlalu terhisap ke dalam berbagai persoalan. Kita mungkin menanyakan hal-hal yang Tuhan sengaja atau belum buka kepada setiap kita. Sebagai apa? Sebagai sarana dia melatih iman kita. Jadi kalau ada hal-hal, Saudara, yang sampai hari ini tidak ada jawabannya. Harapan-harapan Saudara tidak terpenuhi. Mungkin Tuhan sedang melatih iman Saudara untuk semakin dekat dengan Dia. Karena itu Saudara untuk menyikapi situasi ini ketika kita mulai meragukan kehadiran Tuhan, maka harus ada beberapa sikap yang harus kita punya. Yang pertama Saudara, Menenangkan diri itu membuat kita lebih berpikir dengan jernih. Bahwa apa yang sedang kita alami hadapi adalah sesuatu yang wajar sebenarnya sebagai manusia. Banyak tokoh di dalam Alkitab juga pernah berada dalam keadaan yang sama. Mereka orang yang taat loh. Orang-orang di dalam Alkitab adalah nabinya Allah, rasulnya Allah. Tapi mereka juga mengalami pergumulan sebagai manusia. Yeremia mengutuki kelahirannya. Ayub bergumul panjang untuk mencari jawaban. Walaupun akhirnya dia tetap tidak mendapatkan jawaban apapun seperti yang dia harapkan. Habakuk bingung dengan cara kerja Tuhan. Elia merasa putus asa. Yohanes pembaptis mengalami keraguan. Demikian pula dengan Paulus. Dia mengalami yang namanya masalah. Tetapi apakah wajar itu berarti benar? Enggak juga saudara. Namun dengan mengerti contoh-contoh di atas kita sebenarnya seharusnya dikuatkan. Ada harapan bagi kita. Kalau tokoh-tokoh itu akhirnya oleh kemurahan Allah berhasil melewati keraguan dan keputus asaan. Kita juga sebenarnya dituntun Allah pada jalur kemenangan yang sama. Jangan selalu berpikir begini saudara. Kadang-kadang orang Kristen itu selalu berpikir begini. Kalau kita jadi Kristen. Maka keadaan kita itu akan selalu baik. Kita akan selalu aman. Kita selalu tentram. Kita selalu nyaman. Hidup kita gak ada masalah. Sakit penyakit tidak akan hinggap di dalam diri kita. Kalau sakit penyakit masih ada. Ekonomi kita sulit. Artinya kita masih banyak dosa. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Semua pikiran yang seperti itu. Kalau jadi Kristen berarti nyaman. Kalau jadi Kristen berarti gak ada sakit penyakit. Kalau jadi Kristen berarti tidak ada masalah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan keadaan lapangan saudara. Tuhan tidak pernah janji. Kalau jadi Kristen hidup kita tanpa masalah. Bener gak? Ada gak di Alkitab? Yang Tuhan janjikan. Kalau kamu percaya padaku. Kamu tidak akan ada masalah. Kamu akan jadi kaya. Kamu tidak akan sakit. Ada? Kalau ada tolong tunjukkan pada saya. Saya rasa tidak ada. Di dalam sepanjang saya baca kejadian sampai wahyu. Tidak ada satu kata itu pun. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Bukan hidup tanpa masalah. Bukan. Yang Tuhan janjikan adalah kekuatan untuk melewatinya. Seperti pujian tadi yang kita naikkan. Lalu yang kedua saudara. Kita perlu memikirkan ulang harapan-harapan kita kepada Tuhan. Waktu kita ikut dia. Apakah motivasi kita itu sudah benar? Sebagian orang itu terbuai dengan teologi kemakmuran. Harapannya kalau ikut Tuhan ya itu tadi. Nyaman, sukses, kaya. Ingat saudara itu bukan ikut. Tapi itu memanfaatkan Tuhan. Kita hanya ingin memanipulasi Tuhan. Bukan ikut Tuhan. Karena itu mari kita perbaharui sikap kita dalam mengiringi Tuhan. Kita harus siap menyangkal diri kita memikul salib dan mengikuti dia kemana saja. Kita bukan sekedar penggemar Tuhan. Tapi pengikut Tuhan. Bukan hanya percaya untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan apa-apa. Itu baru pengikut yang benar. Itu yang kedua saudara. Lalu yang ketiga. Mengubah konsep kita tentang persoalan yang beres. Apakah kriteria untuk mengatakan suatu persoalan sudah beres? Apa kriterianya? Kita sering menganggap begini. Kalau persoalan itu beres, keadaan atau orang lain itu berubah. Ini harapan kayak gini itu menyesatkan saudara. Jalan keluar yang Allah sediakan tidak selalu berupa berubah keadaan. Keadaan berubah. Tidak jarang dia justru mengubah kita. Mengubah karakter kita. Dan menjadikan kita ini sendiri sebagai solusinya. Dia tidak mengurangi beban kita. Tetapi menambahkan kekuatan dan kedewasaan kita. Jika kita selalu menjadikan suatu perubahan keadaan atau orang lain sebagai patokan beresnya sebuah persoalan. Kita akan mendapati banyak persoalan dalam hidup kita tidak ada beres-beresnya saudara. Sebuah persoalan beres apabila muncul kebaikan darinya. Belum tentu selalu ada kenyamanan atau kesenangan. Jadi kalau kita bertambah kuat. Kalau iman kita bertambah baik dengan Tuhan. Disitulah sebenarnya persoalan beres. Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah hati kita. Kita yang lemah jadi kuat. Kita yang cengeng jadi kuat. Kita yang gampang putus asa jadi kuat. Disitulah sebenarnya Tuhan bereskan masalah. Bukan dia merubah keadaan. Waktu misalnya kita tidak punya uang. Kita nangis sama Tuhan lalu Tuhan kasih uang. Persoalan beres. Belum tentu saudara. Ada kalanya Tuhan tidak jawab. Tapi dia menambah iman kita. Salah satu contoh cara Tuhan itu menambah iman. Saya pernah di Malang melayani lausatim sebenarnya pelayanan WK di satu gereja. Dan disitu ada jemaat yang memang hidupnya miskin sekali. Sangat-sangat kekurangan. Dia punya anaknya banyak. Anaknya banyak hidupnya kurang. Jadi satu kali benar-benar dia tidak bisa kerjanya cuma sebagai tukang bangunan. Kalau dipanggil orang baru ada kerjaan. Kalau enggak ya enggak ada kerjaan. Jadi satu kali benar-benar tidak ada makanan di meja. Enggak ada makanan sama sekali saudara. Apa yang dia lakukan? Dia doa sama Tuhan. Tuhan kasih enggak makanan? Enggak saudara. Tapi disitulah imannya dikuatkan. Keesokan harinya dia bisa dapat pekerjaan dia kasih makan anak-anaknya. Kadang-kadang saudara tidak semua jawaban doa itu tidak semua doa kita Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan mungkin ingin menambah iman kita. Tuhan ingin menambah kekuatan kita. Lalu yang keempat saudara. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu dengan benar. Jangan di google saudara ya. Cari apa-apa kan sekarang di google. Tuhan Yesus lahir di mana google gitu kan ya. Jangan cari di google. Cari jawaban dengan benar saudara. Tidak semua pertanyaan harus perlu kita khawatirkan. Alkitab memang tidak ditulis untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia. Ada hal-hal tertentu yang Allah sengaja tidak singkapkan bagi kita. Belajar untuk puas dan merasa cukup dengan pernyataan Allah dalam Alkitab. Bahkan saudara pikiran kita itu terbatas ya. Tidak sama seperti pikiran Allah. Kadang-kadang memahami Alkitab aja kita sangat-sangat terbatas. Kadang saya aja ya. Yang sekolah saya tahu bagaimana harus menafsir satu ayat. Saya tahu bagaimana harus mengecegesi satu ayat. Saya harus cari apa, cari apa. Tapi kadang-kadang di dalam keterbatasan saya sebagai manusia. Ya saya tidak bisa memahami apa sih maksudnya gitu. Kadang-kadang pengen nangis saudara kalau persiapan. Tuhan ini maksudnya apa gitu. Beneran. Ada waktu-waktu tertentu saya tuh bilang ini tuh apa Tuhan. Maksudnya gimana saya gak ngerti. Cuma bisa doa Tuhan tolong iluminasi roh kudus turun atas saya gitu ya. Supaya saya paham ini Tuhan maksudnya apa. Ingat saudara ya pikiran Allah itu kita tidak bisa melampaui pikiran Allah. Ya sekalipun kita orang yang sangat-sangat pintar IQ kita tinggi. Kita tidak bisa mengalahkan Allah. Ada hal-hal tertentu yang akan selama aja jadi misteri buat kita. Karena itu saudara selain bertanya kita juga harus belajar berhenti. Kadang kalah untuk bertanya. Kalau kita sudah tidak jawaban, tidak mendapatkan jawaban berhenti bertanya. Doa aja sama Tuhan. Tuhan tolong supaya mungkin nanti satu saat saya bisa menemukan jawaban yang pas. Mungkin nanti kalau di surga langsung ketemu dengan Tuhan kita menemukan jawaban. Yang terakhir saudara. Berserah penuh pada Tuhan. Ini sesuatu yang sulit. Pasti sangat sulit. Tapi saya ingin mengajak kita belajar ketika kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Kita sebaiknya tetap berada dekat dengan dia. Walaupun kita seperti binatang yang bodoh kata pemasmur. Tetapi kita tetap berada di sisinya. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya bekerja. Kita masih bisa percaya hatinya untuk tetap ada. Bagi kita. Saudara ketika ada banyak keraguan dan pertanyaan dalam diri kita. Bahkan ketika kita merasa Allah begitu jauh dari kita. Kita perlu ubah sikap kita. Yang perlu kita lakukan bila Allah terasa jauh adalah menenangkan diri kita. Memikirkan ulang harapan-harapan kita. Mengubah konsep kita bahwa semua persoalan harus beres. Dan mencari jawaban atas pertanyaan kita dengan cara yang benar. Dan mari yang terakhir saudara. Berserah penuh kepada Tuhan. Karena dialah pencipta kita yang memiliki kehidupan kita. Dia tahu apa yang sedang kita rasakan. Apa yang kita sedang alami. Dan satu hal, dia tidak pernah jauh dari kita. Kalaupun kita merasa begitu mungkin Tuhan sedang melatih iman kita. Karena itu teruslah dekat kepadanya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Untuk firmanmu yang sudah kami dengar. Tuhan di dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak persoalan yang harus kami hadapi. Ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan. Tapi Tuhan biarlah kami boleh ingat bahwa Tuhan tidak pernah sedikitpun jauh dari kami. Tuhan selalu ada, karena itu Tuhan tolonglah kami melewatinya. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami di perjalanan. Dan sisa malam hari ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silahkan mengambil waktu teduh. Pendelaman Alkitab kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.